Anji minta maaf dan beri klarifikasi soal pendapat atas hasil foto Joshua Irwandi Artikel ini dilansir dari kompas.com Seusai menjadi perbincangan hangat di media sosial, penyanyi Anji akhirnya memberikan klarifikasi terkait opini pada unggahan Instagramnya Sebelumnya, Pewarta Foto Indonesia atau PFI mengecam pendapat Anji tentang hasil karya foto seorang jurnalis bernama Joshua Irwandi Yang memotret jenazah pasien COVID-19 dalam unggahan Instagramnya Anji mengaku telah membangun komunikasi dengan sekjen PFI Hendra Eka melalui sambungan telepon Saya tidak mendiskreditkan profesi pewarta foto maupun jurnalis Secara karya foto, buat saya foto Joshua Irwandi adalah sebuah foto yang powerful Tulis Anji dikutip Senin 20 Juli 2020 Sementara itu, Anji menegaskan bahwa opini pada unggahan Instagramnya Merupakan pendapat pribadinya yang dilihat dari sudut pandang penyebaran informasi yang dinilainya sangat janggal Yang saya bahas dengan KOL, Key Opinion Leader Adalah pola penyebaran informasi Bukan tujuan Joshua mengambil foto itu Tegas Anji Poin selanjutnya yang disampaikan Anji terkait jenazah korban COVID-19 yang tak bisa ditemui pihak keluarga Pelantun lagu dia itu menegaskan Yang menjadi pertanyaannya adalah kode etik dunia kesehatan, bukan kode etik jurnalistik Kesalahan saya dalam hal ini adalah tidak menyertakan kalimat tambahan untuk memperjelas poin yang saya tuju Ujar Anji Untuk kesalahpahaman ini, saya meminta maaf kepada PFI dan pastinya kepada Joshua Irwandi, kata Anji Anji mengatakan pada Minggu 19 Juli 2020, ia sudah mengadakan pertemuan virtual bersama PFI Termasuk Joshua dan sudah menyampaikan permintaan maaf Dia juga menjelaskan penyebab unggahan Instagramnya yang menjadi perbincangan publik itu dihapus Untuk postingan terkait opini, biasanya saya tidak pernah menghapusnya Namun, untuk menghormati Joshua dan PFI, saya akan menghapusnya setelah postingan ini Ujar Anji Untuk salah satu pendapat di unggahan Instagramnya tentang pewarta foto bisa masuk ke dalam ruangan dibandingkan keluarga Anji menegaskan, masih berlaku untuk dipertanyakan Karena saya belum menemukan jawaban yang memuaskan dari sisi kode etik medis terhadap pasien COVID-19 dan keluarganya Tegas Anji Adapun pada Minggu 19 Juli 2020, PFI mengeluarkan pernyataan resmi terkait pendapat Anji Ada beberapa poin yang disampaikan PFI diantaranya Opini yang tak berimbang, menghapus unggahan, permintaan maaf secara terbuka, klarifikasi, dan tak membandingkan cara kerja jurnalistik dengan pekerjaan lain